Intro Selamat pagi Mbak Misa Saat ini Mahkamah Konstitusi sedang mengalami krisis terburuknya dan dalam kondisi kritis muruah integritas sekaligus kredibilitas Mahkamah Konstitusi hancur karena akrobat Sang Ketua MK Anwar Usman saat menjadi pengadil perkara uji materi terkait dengan batasan usia calon presiden dan wakil presiden MK seharusnya steril namun nyatanya malah terjebak dalam kepentingan politik Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 31 Oktober 2023 dengan tema Merombak Mahkamah Konstitusi bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi Bang Elman selamat pagi Pagi Ibu Lio Sehat-sehat Bang Sehat Mau merombak apa? Ada yang perlu dirombak? Merombak yang tidak jelas Merombak yang tidak jelas Merombak yang sudah runtuh Yang sudah runtuh Kita akan bahas bagaimana merombak Mahkamah Konstitusi itu tapi pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diberikan perhatian pada pagi ini oleh media Indonesia Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda Anies tekankan soal netralitas Ini disampaikan setelah makan siang bersama Presiden dengan tiga bakal calon presiden ya Bang Elman ya Ini netralitas kenapa nih Bang? Kok harus ditekankan? Ya tentu karena ada kecurigaan tidak netral kan gitu kan Kalau tidak ada sebab Kan tidak mungkin ada muncul pernyataan seperti ini kan Apain Anies tiba-tiba ngomong begini Tapi kecurigaan-kecurigaan ini kan bukan hanya kecurigaannya Anies Kecurigaan hampir seluruh rakyat kan gitu kan Nah oleh karena itu memang bagus ini pernyataannya Anies Baswedan ini kan Dan punya keberanian kan Dan nyali dia Tapi kalau kemudian hasilnya hanya berbentuk makan siang ini ya Bang ya Maksudnya kan netralitas itu kan katanya disimbolkan dengan pertemuan presiden Dengan tiga baca pres Apa cukup Bang dengan pertemuan itu saja? Saya ini kan kalau orang kemarin sih menilai pertemuan ini kan Ya namanya masyarakat ya Ini kan gimmick-gimmick aja ini Gimmick? Gimmick aja ini Karena yang sesungguhnya yang diharapkan masyarakat bukan hanya pertemuan makan siang yang Sepertinya sumringa dan ini kan makanan lezat nih kan Kalau menurut saya semua makanan yang terbaik di dunia ini yang ada di meja ini kan Nah tapi pertanyaannya apakah hidangan yang sama bisa diwujudkan dalam mewujudkan demokrasi pada 14 Februari akan datang Pemilu Pemilunya Pada saat pencoblosan Jadi kalau ketiga baca pres ini sama presiden sama-sama menikmati makan lezat kemarin Rakyat kan yang diharapkan rakyat bukan makanan seperti ini kan Adanya kelezatan dalam berdemokrasi pada pemilu 14 Februari 2024 Disitulah sebetulnya presiden dan semua kita membuktikan semua kita netral Nah sekarang apakah apa namanya itu netralitas yang di mereka harapkan di meja makanan ini Bisa terwujud pada 14 Februari Sang waktulah yang akan menentukan itu Oke kita berharap memang netralitas itu benar-benar terjaga karena ya akhirnya kan pertanyaan soal netralitas itu muncul Karena Sebetulnya masyarakat sih berpikir ini hanya netralitas di meja makan Untuk kepentingan foto Untuk kepentingan foto aja ini Dan video Untuk Iya lagi-lagi pencitraan barangkali Baik kita harapkan netralitas itu muncul benar-benar Apalagi karena kita tahu saat ini satu pasangan kandidat Ada orang yang sangat dekat dengan presidennya begitu kan Bang ya Iya bukan sangat dekat anak presiden Anak presiden Oke kita tinggalkan dulu berita itu kita ke berita selanjutnya di halaman 2 Ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan ketua KPK Firly Bahuri Firly bertemu SYL Syahrul Yassin Limpo mantan Menteri Pertanian saat kasus setahun bergulir Loh ini maksudnya bagaimana nih Bang Elman Iya ini kan sebetulnya kan ketua KPK ini kan sempat lama juga membantah kan Membantah bahwa pernah bertemu Tidak pernah bertemu Tapi setelah foto beredar ya hanya bertemu di lapangan bulutangkis Nah kalau dia bertemu dengan orang lain di lapangan bulutangkis tidak masalah Tapi ketika bertemu dengan orang yang sedang berperkara Orang yang sedang dibidik disidik ya tentu masalah Karena itu juga sudah diatur kan melanggar undang-undang KPK Jadi disini sebetulnya kan Dewan Pengawas KPK sebetulnya sudah harus menjadi ini sudah masalahnya sudah terang berderang Dan kalau menurut saya sih kalau Pak Firli ini ya ada baiknya daripada menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan Menjadi beban Menjadi beban ya menurut saya sih bagus juga sekarang mengundurkan diri tetapi kasusnya tetap Tetap di proses Di proses gitu Jadi enak sama enak gitu kan Ini tidak membuat lembaga itu dihakim terus Tersandra kan Karena juga kalau bicara soal mengundurkan diri kan SELnya sudah mundur ya Bang ya Ya sudah mundur dan tidak lagi menteri Betapa gentlemannya kalau kemudian ya untuk membantu pendegakan hukum seorang FB juga ya mengundurkan diri begitu ya Bang Tapi kan jabatan enak ya Ada mungkin ada yang baru Iya karena katanya kalau sudah duduk malas berdiri Malas berdiri lupa Lupa berdiri Karena kalau berdiri itu pegal katanya Bang Baik kita tunggu nanti perkembangan kasus ini seperti apa Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum Surpres surat presiden penggantian panglima TNI di tangan DPR Ini artinya kemudian benar panglima TNI akan berganti ya Bang ya Bukan akan diperpanjang begitu ya Bang Tersempat wacana akan diperpanjang karena waktunya hampir tidak masuk akal lagi kan gitu kan Ternyata kemarin surat presiden sudah dikirim ke DPR Artinya sudah ada kepastian panglima TNI Laksamana Yudumargono pastilah pensiun di akhir November akan datang Dan diganti Dan diganti Sebagai panglima ya Dan penggantinya sudah ada Dan walaupun secara terbuka belum Tetapi dalam surat presiden ini nama penggantinya pasti sudah ada Oh oke Konon katanya kasat sekarang kan gitu Iya Ini sudah disebut bahwa namanya juga tunggal ya Bang Ilman ya Iya Calon tunggal panglima TNI dan nanti akan di fit and proper test juga nanti oleh DPR ya Bang ya Ya lucu juga ya namanya usulan kok tunggal ya Artinya Jadi sepertinya yaudah Ya saling mengerti saja Saling mengerti itu kan yang harusnya juga bisa kita pahami Bang Sehingga ketika editorial kita langsung masuk ke editorial Mengatakan bahwa merombak mahkamah konstitusi Ini kan pertanyaan besarnya adalah Ada ujaran dari seorang hakim konstitusi yang bahkan mengatakan Ganti saja semua hakim Karena sudah melanggar amanah Yang mengatakan ini kan seorang hakim juga Bang Kok bisa begitu Bang Ini bagaimana Bang Ilman Kalau saya bisa Kalau Perakyat ya Kita semua menafsirkan pernyataannya Pak Arief Hidayat ya Hakim konstitusi ini kan Berarti ada sesuatu yang gak tertahankan lagi Dia sudah merasa nek Melihat keadaan kenyataan fakta yang dia rasakan Dia lihat selama bersidang di mahkamah konstitusi Ketika mengadili perkara gugatan apa Usia capres-cawapres Capres-cawapres ini kan Artinya kan ini kan tidak mudah bagi seorang hakim konstitusi Untuk berterus terang terbuka kepada publik loh Nah berarti kan yang saya katakan tadi Ada sesuatu yang gak tertahankan lagi nih Dia harus buka nih Bahkan dia bilang Keadaan Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja Itu kan Sesuatu yang hampir tidak pernah Disampaikan oleh seorang hakim agung Hakim biasa pun Ini hakim konstitusi loh Jadi ini bukan perkara ringan ini Artinya ketika dia mengatakan ini Sampai dia mengatakan Bila perlu Kesembilan hakim konstitusi ini Dirasafel Dirasafel Diganti Diganti Termasuk dirinya Termasuk dirinya loh Karena ini Artinya Berarti memang Di mata Pak Arief Hidayat Hakim konstitusi ini Dia gak bisa lagi mengharapkan Mahkamah Kesembilan hakim konstitusi ini Mampu menjaga Kehormatan Lembaga Penjaga utama Konstitusi ini Berarti maksudnya Implikasinya ada tekanan Ada kekuatan yang begitu kuat Yang tidak bisa dilawan juga Begitu Nah itu yang Tapsiran kita Itu yang ingin disampaikan Tapi tidak secara Lugas dia katakan itu Padahal Lembaga ini nanti Sudah dipastikan Menjadi Lembaga yang Akan memutus Perkara Apa namanya Sengketa Pemilu Oh iya Baik Pilek Mampu Pilpres 2000 diplomat Yang nanti Nah Bagaimana kita bisa Mempercayai Lembaga ini Untuk memutus Perkara Sengketa Pilpres Pertanyaannya Bang Elman Yang mau Merombak ini Siapa Karena kalau kita lihat Institusi Sumber Hakim Konstitusi Kan Relatively Ya berada di front yang sama Kita akan bahas itu Dan pemisah inilah Editorial Media Indonesia Untuk hari ini Selasa 31 Oktober 2023 Merombak Mahkamah Konstitusi Merombak Mahkamah Konstitusi Saat ini Mahkamah Konstitusi Sedang mengalami Krisis terburuknya Kondisinya Kritis Murwah Integritas Sekaligus Kredibilitas Lembaga yang terhormat itu Hancur Berkeping-keping Gara-gara Akrobat Sang Ketua Anwar Usman Yang ia tunjukkan Saat mengadili Perkara Uji Materi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden MK yang mestinya Steril Nyatanya Malah terjebak Kepentingan politik Lembaga yang Seharusnya Independen Bahkan Super Independen itu Justru Tampak nyaman Berada di bawah Ketiak Kekuasaan Kepercayaan Masyarakat pun Turun drastis Lantas Dalam kondisi Yang compang Camping seperti itu Masih punya Legitimasikah MK untuk menangani Perkara Sengketa Pemilu Legislatif 2024 Maupun Pilpres 2024 Pertanyaan itu Sesungguhnya Merupakan Kegundahan publik Yang menyaksikan Anjroknya Murwah MK Sampai titik Terendah Publik melihat Para penghuni Lembaga Penjaga Konstitusi itu Sudah kehilangan Independensi Sehingga Tak lagi layak Dipercaya Mereka khawatir Ketika nanti MK menangani Perkara Sengketa Pemilu Kecenderungan Untuk memenangkan Kepentingan penguasa Atau yang dekat Dengan kekuasaan Bakal terulang Dan terulang lagi Karena itu Munculnya wacana Untuk merombak Orang-orang yang ada Di barisan terdepan MK Yakni para hakim Konstitusi Kiranya patut Dipertimbangkan Apalagi Bila yang melontarkan Usulan perombakan itu Ialah Salah satu hakim MK yang saat ini Masih menjabat Yakni Arief Hidayat Itu artinya Di dalam internal lembaga itu sendiri Sejatinya ada kekhawatiran besar Bahwa integritas MK Tidak akan mudah pulih Tanpa dilakukan langkah radikal Yakni Perombakan Sebetulnya Ada cara lain yang lebih elegan Yakni para hakim mengundurkan diri Secara sukarela Walaupun terdapat pendapat berbeda Dari empat hakim Publik terlanjur melihat MK mengalami Infiltrasi politik Karena itu Mereka layak untuk mundur Sebab lewat putusan mereka Telah tersemai Benih-benih penjegalan Terhadap independensi Lembaga yudikatif Demi kepentingan eksekutif Namun Narasi Agar mereka mengundurkan diri Tentu Tak lebih dari Sekadar Imbawan Semua tergantung Kesadaran mereka Maka langkah yang paling rasional saat ini Ialah Mendesak perombakan Di tubuh MK Mesti dilakukan pembersihan besar-besaran Untuk mengembalikan Wibawa MK Sekaligus Kepercayaan publik Sebelum pilar-pilar mereka Benar-benar Runtuh Harus ada perbaikan kinerja Dan independensi MK Sebelum mereka akan melakukan kerja besar Mengadili sengketa pemilu Sungguh tak terbayangkan Bila para punggawa MK Yang masih bercokol saat ini Pada akhirnya akan memutus perkara Sengketa pemilu yang Tentu saja Sangat-sangat Politis Tidak ada jaminan Bahwa mereka akan terbebas Dari infiltrasi politik kekuasaan Pun tidak ada garansi Mereka tak bakal Menggadaikan kredibilitas Dan reputasi lembaga Ketika intervensi kekuasaan Begitu kuat Menekan mereka Jika itu yang terjadi Dilihat dari sudut manapun Sangat membahayakan demokrasi Sekaligus berpotensi Membuat masa depan bangsa ini Menjadi gelap Sesungguhnya rakyat tak rela Kehilangan satu lagi Lembaga negara yang bisa dipercaya Apalagi ini MK Lembaga yang disebut Sebagai benteng terakhir Penjaga konstitusi Sebagai penafsir tunggal konstitusi Sekali kepercayaan itu jatuh Bukan perkara mudah Bagi MK untuk mengembalikannya Untuk mencapai level Sebagai lembaga yang dipercaya lagi Tentu amat sulit Dan butuh waktu panjang MK harus berjuang keras Untuk mengangkat kembali Harga diri Sekaligus merubah mereka Yang saat ini terbenam Di dasar jurang Karena itu Mesti ada langkah segera Untuk mereformasi Atau merombak lembaga itu Secara total Tidak saja untuk Mengembalikan kepercayaan publik Tapi juga untuk Menjaga wibawa konstitusi Sebagai pedoman Dan dasar kita Dalam berbangsa Dan bernegara Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda Terkait dengan editorial kita pagi ini Pemirsa Dan untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa Masih bisa sama kami Di editorial media Indonesia Dan saat ini Sebelum kita berbincang lagi Bang Ilman Kita mau bertanya juga Dengan pakar hukum Tata negara Dari Universitas Andalas Sudah tersambung Lewat saluran telepon Kairul Fahmi Pak Kairul Fahmi Selamat pagi Selamat pagi Pak Leo Pak Fahmi Masyarakat banyak yang Kecewa dengan Putusan MK Terkait dengan Batas usia Capres-Cawapres Kita banyak dengar itu Nah pertanyaannya Ketika ada seorang hakim Konstitusi Pak Arief Hidayat Yang mengatakan bahwa Ini kelihatannya Semuanya harus diganti Ada tidak sebetulnya pak Mekanisme formal Untuk mengganti Atau merombak Seluruh hakim Konstitusi Pak Fahmi Ya baik Sebelum saya menjawab Pertanyaan itu Saya ingin Kementari bahwa Pernyataan Hakim Arief Hidayat Itu kan menunjukkan Memang ada persoalan Yang cukup serius Di dalam Makam Konstitusi Sehingga Keluar pernyataan Yang seperti itu Dimana Menggambarkan Ketidakpercayaan Terhadap Proses yang ada Di makam Konstitusi Lalu yang kedua Apakah ada Mekanisme merombak Konstitusi Tidak menyediakan ruang Sebetulnya Untuk melakukan Perombakan Seperti yang Dibitakan oleh Atau Seperti yang Sampaikan oleh Prof Arief Hidayat Namun Kemungkinan Untuk melakukan Perombakan Kalau mekanisme lain Apakah Dari Presiden Apakah DPR Sama sekali Tidak tersedia ruang Untuk itu Kenapa Karena memang Makam Konstitusi Itu dari awal Didesain untuk Menjadi sebuah Lembaga yang Mendiri Lembaga yang Bebas dari Intervensi Kekuasaan lain Dalam rangka Menegakkan hukum Dan keadilan Jadi Desain konstitusinya Memang dibangun Sebagai lembaga Yang independen Sehingga Tidak mungkin Ada kekuasaan lain Yang kemudian Melakukan Intervensi Melakukan Perombakan Sehingga Komposisi Bisa berubah Pak Fahmi Kan kita sudah Lihat ada Presiden Pak Waktu penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Yang ditarik oleh DPR Semacam Ditarik Begitu Itu kan Sudah pernah Terjadi Pak Ya Tapi Sebetulnya Itu kan Sebuah praktik Yang salah Yang tidak Sesuai Dengan konstitusi Kalau kita Ingin Negara kita Ini Lurus Berjalan Dengan Baik Lalu Kemudian Konsisten Dengan Apa yang Dinyatakan Dalam Konstitusi Bahwa Kita Adalah Negara Hukum Maka Semuanya Mesti Mematuhi Hukum Bahkan Dalam Mengganti Hakim Konstitusi Juga Harus Patuh Pada Hukum Dan Begitu Juga Dengan Hakim Konstitusinya Itu Jadi Para Hakim Konstitusi Itu Adalah Negarawan Yang Memahami Konstitusi Dan Dia Juga Harus Berperlaku Sebagai Seorang Negarawan Bait Dalam Berlaku Pribadinya Maupun Dalam Laku Dia Memutus Mutus Perkara Di Mahkamah Konstitusi Jadi Pak Fahmi Semacam Mekanisme Recall Pergantian Antara Waktu Seperti Yang Terjadi Di DPR Itu Tidak Bisa Dilakukan Di Mahkamah Konstitusi Katakanlah Sumber-sumber Pengusulnya Pemerintah DPR Mahkamah Agung Tidak Bisa Pak Hari Ini Mekanismenya Tidak Tersedia Seperti Itu Tetapi Saya Sebagai Orang Yang Studi Hal-hal Seperti Ini Itu Juga Tidak Baik Untuk Dilakukan Karena Apabila Dibuka Ruang Untuk Kemudian Hakim Konstitusi Bisa Diri Call DPR Bisa Diri Call Presiden Bisa Diri Call Mahkamah Agung Itu Justru Membuka Ruang Mereka Bisa Di Intervensi Dengan Ancaman Akan Diganti Apabila Tidak Sesuai Dengan Yang Dinginkan Baik Terakhir Pak Fahmi Ini Kan Banyak Orang Menyangsikan Legitimasi Dari Mahkamah Konstitusi Kalau Kemudian Tidak Berubah Sama Sekali Usulan Merombak Usulan Mengganti Itu Tidak Terjadi Sama Sekali Lalu Pemilu Akan Dilaksanakan Dan Ada Sengketa Antara Para Calon Ini Legitimasi MK Seperti Apa Kalau Anda Lihat Untuk Mengadili Kasus Pemilu Itu Pak Ya Dari Segi Legitimasi Pasti Dia Tidak Akan Dipercaya Dan Saya Hari Ini Meyakini Bahwa Dengan Sudah Ditetapkannya Misalkan Sudah Mendaftar Ditetapkannya Gibran Sebagai Salah Satu Makal Calon Wakil Presiden Maka Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman Itu Sudah Dalam Posisi Yang Tidak Boleh Lagi Ikut Mengadili Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Proses Pemilihan Presiden Wakil Presiden Karena Itu Sudah Jelas Ketua MK Dengan Bakal Calon Kepresiden Sehingga Beliau Harusnya Menggunakan Hak Ingkarnya Untuk Kemudian Tidak Terlibat Mengadili Perkara-perkara Yang Terkait Dengan Kepres Kalau Beliau Berkeras Tetap Berlanjut Mengikuti Menyidangkan Perkara Terkait Dengan Pemilu Presiden Ini Justru Akan Menjadi Bahaya Besar Bagi Demokrasi Kita Kedepan Masalahnya Kemarin Waktu Bugatan Usia Itu Kan Tetap Dilakukan Oleh Anwar Usman Itu Bagaimana Pak Faham Itu Dalam Pandangan Saya Itu Juga Salah Tidak Pas Ketika Awalnya Beliau Mengambil Sikap Tidak Ikut Mengadili Perkara Nomor 29 55 Itu Sudah Tepat Beliau Menggunakan Kata Ingkarnya Untuk Tidak Ikut Karena Ini Ada Kaitan Dengan Keluarganya Dan Ini Sudah Baik Tapi Setelah Itu Ini Pertanyaan Terakhir Kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Itu Bisa Tidak Menyatakan Bahwa Hakim Hakim Konstitusi Ini Akhirnya Tidak Bisa Lagi Ada Di MK Itu Untuk Konteks Etik Itu Kan Ada Sanksi Etik Jika Sanksi Etik Itu Sampai Ke Level Berat Bisa Saja Hakim Konstitusi Nyatakan Melanggar Itu Diberi Sanksi Berupa Usulan Pemberhentian MK-MK Itu Tidak Bisa Menyentuh Ranah Yang Berkaitan Dengan Putusan Dia Hanya Sampai Ke Etik Terkait Dengan Kenapa MK Itu Memutus Seperti Itu Apakah Ada Intervensi Dan Itu Ranah Yang Diperiksa Baik Terima kasih Untuk Pencerahan Yang Anda Berikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Kairul Fahmi Selamat Pagi Pak Fahmi Pagi Pagi Mas Seruan Moral Ini Bang Tadi Dijelaskan Oleh Pak Fahmi Jelas Sekali Tidak Ada Mekanismenya Untuk Kemudian Merombak Kecuali Semua Hakim Konstitusinya Mengundurkan Diri Bagaimana Bang Tapi Kan Begini Kalau Masyarakat Tidak Lagi Kepercaya Kepada Mahkamah Konstitusi Sebagai Penentu Akhir Kalau Terjadi Sengketa Pilpres Sama Pilik Nanti Bagaimana Kita Bisa Mengharapkan Putusannya Menjadi Digitimate Kan Gitu Ini Ini Kan Persoalannya Memang Saya setuju Dengan Pak Fahmi Tadi Memang Mekanismenya Tidak Tidak Ada Yang Mengatur Tapi Pertanyaannya Kan Ini Sebuah Kedaruratan Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Arief Hidayat Ada Kebuntuan Ini Dan Seorang Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tidak Melihat Lagi Ada Cara Lain Hampir Tidak Ada Pokoknya Pak Arief Hidayat Saya Tidak Melihat Lagi Peluang Untuk Mengubah Untuk Memperbaiki Citra MKN Tidak Ada Kecuali Wacana Resafel Ini Kan Soal Maka Itu Memang Ketika Tadi Leo Bertanya Kepada Pak Apakah Majelis Kehormatan Ini Saya Justru Mengharapkan Majelis Kehormatan Ini Nanti Harus Memberikan Keputusan Yang Saya Diladilnya Artinya Kan Mereka Juga Harus Melihat Fakta Ini Faktanya Apa Memang Meruah Daripada MK MK Ini Betul-betul Di titik Nader yang Paling rendah Hari ini Semua Orang Membicarakannya Semua Mencomo Sebetulnya Kalau mau Fair Karena Dirinya Tidak Hanya Lembaganya Kan Kesembilan Hakim Konstitusi ini Sedang Di Apa Katakan Sudah Sudah Pokoknya Rakyat sudah Marah Sudah 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 Secara Moral Mereka Itu Harus Menyatakan Mundur Katakan Setidik Tidik Mekah Hari ini Sudahlah Saya Menganggap Saya Membuat Ini Saya mundur Ini Karena Mereka Kan Negarawan Tapi Pertanyaannya Apakah Mereka Betul-betul Negarawan Kalau mereka Negarawan Mestinya Tidak Terjadi Seperti Kemarahan Masyarakat Putusan Kemarin Harusnya Tidak Ada Tidak Ada Itu Dia Mestinya Kalau Dia Negarawan Dia Tau Memposisikan Dirinya Disana Ada Ponakan Disana Ada Abang Ipar Macam-macam Ada konflik Kementingan Harusnya Tetap Menarik Diri Sekian Perkara Mestinya Dia Tidak Ikut Memberi Putusan Tapi Dia Ikut Ini Jangan Karena Mekanismenya Tidak Ada Lalu Kita Akan Membiarkan Lembaga Ini Tetap Mereka Mereka Juga Yang akan Memutus Sengketa Pilpres Yang akan Datang Pertanyaan Besarnya Kan Itu Bang Elman Apakah Memang Masih Ada Integritas Itu Apakah Masih Ada Keberanian Untuk Katakanlah Menyatakan Mengundurkan Diri Apakah Itu Ada Di Diri Hakim-hakim MK Karena Kalau Saya Melihat Sekian Perkara Ketua MK Menarik Diri Tapi Perkara Terakhir Langsung Masuk Dan Memutuskan Dan Mengubah Keputusan Dari Para Hakim Konstitusi Dan Itu Terjadi Begitu Saja Kan Apa Jaminannya Kemudian Hal Yang Sama Tidak Akan Terulang Lagi Dalam Sengketa Pemilu Misalnya Tidak Jaminan Tidak 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 Jaminan Tidak Jaminan Makanya Kalau Dia punya Integritas Mestinya Tidak Ikut Lagi Kalau Punya Integritas Saya Tidak Mengatakan Dia Tidak Punya Ya Kita Pertanyakan Kita Pertanyakan Kan Mestinya Kasus Ini Tidak Perlu Terjadi Tidak Perlu Hiruk Bikuk Menjadi Masalah Bahkan Dunia Pun Menyorot Menyorot Kita Karena Sudah Jelas Ada Konflik Kepentingan Hubungan Darah Yang Jelas Hubungan Bailo Yang Jelas Begitu Kan Jadi Keponakan Dalam Sejarah Demokrasi Kita Baru Kali Ini Seorang Hakim Konstitusi Terbuka Dan Menyatakan Sebetulnya Dibalik pada Dia bilang Kebuntun Itu Saya Menyerah Dan Mungkin Kalau Kita Terjemahkan Dalam Tidu Mungkin Pak Arief Hidayat Tidak Enak Menyerahkan Melempar Handuk Putih Sudah Sudah Tidak Harapan Lagi Tolonglah Harapan Kita Sekarang Adalah Kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Kalau Majelis Kehormatan Ini Betul-betul Bekerja Independen Punya Integritas Dan Mau Mengembalikan Meruah Kehormatan Daripada Mahkamah Konstitusi Harapan Kita Mereka Yang Memberikan Kata Putus Tapi Pertanyaannya Kembali Kalau MK Yang Kita Harapkan Di dalam MK-MK Ini Kan Ada Salah Seorang Hakim Konstitusi Pak Wahidudin Itu Pertanyaan Pertamanya Apakah Seorang Hakim Konstitusi Wahidudin Akan Dengan Berani Misalnya Menyatakan Putusan Untuk Memberhentikan Sembilan Hakim Konstitusi Termasuk Dirinya Itu Satu Lalu Pertanyaan Kedua Yang Paling Besar Kekuatan Yang Dihadapi Oleh Mahkamah Konstitusi Sekarang Ini Kan Kekuatan Yang Seorang Pak Jimlia Sidiki Wahidudin Kemudian Binsar Seragi Itu Benar-benar Memutuskan Sesuatu Yang Sangat Tidak Dihinkan Oleh Kekuatan Besar Ini Saya Berharap Kenegarawanan Daripada Ketiga Majelis Kehormatan MK Ini Jauh Lebih Tinggi Daripada Kenegarawanan Daripada Kesembilan Hakim Konstitusi Dengan Demikian Kalau Seorang Hakim Konstitusi Arief Hidayat Menyatakan Saya Siap Untuk Dirasapal Dengan kata lain Mengatakan Begitu ya Saya harapkan Pak Mahyudin Wahyudin Ini Perkiraan saya Kurang lebih Sama saja Dengan Pak Arief Hidayat Dan sebetulnya Saya sih berharap Hari ini juga Misalnya Seorang Arief Hidayat Memberi contoh juga Mundur Jadi Tidak Sekedar Mewacanakan Dia Coba Saya Mundur Saya Tidak Lagi Melihat Mahkamah Ini Akan Bisa Diperbaiki Kecuali Dirasapal Kesemuanya Pertanyaan Besar Apakah Mundur Satu Yang Kedua Kalau Misalnya Keberanian Itu Ada Bang Mundur Lalu Apa Jaminannya Kemudian Hakim-hakim Penggantinya Benar-benar Akan Lepas Akan Berani Dalam Tanda Petik Melawan Kekuatan Kekuasaan Yang Sangat Besar Itu Kita Harus Jadah Dahulu Bang Ilman Tetap Bersama Kami Editorial Media Indonesia Segera Kembali Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium E-Paper Dengan Sajian Koten Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui E-Paper Media Indonesia Yang Dapat Anda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik link e-paper . Media Indonesia .com Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab E-Paper Di Bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlanganan E-Paper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Spesial Tambahan 4 Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di E-Paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Dan sekarang Waktunya Kita untuk Mendengarkan Juga Pendapat Dari Pemirsa Metro TV Kita Sudah Terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Sidoarjo Jawa Timur Ada Pak Nur Hatim Pak Nur Hatim Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Nur Hatim Bagaimana Pak Ini Harapannya Mengganti Mahkamah Konstitusi Atau Merombak Menurut Anda Bisa atau Tidak Pak Nur Hatim Menurut saya Untuk Merombak Mahkamah Komisi Saya kira Sulit Karena Ada Aturan Yang tidak Bisa Seperti Itu Menurut saya Seperti Ini Apabila Memang Nanti Ada Katakan Permasalahan Pada saat Pemilihan Cawres Waktawa Pres Hakim Yang Bapak Amwar Itu Jangan Dipakai Harus Pak Hakim Lain Oke Itu Jadi Sekarang Kita Harus Mengacu Pada Sekarang Dibentuk Oleh Pemerintah Bahwa Pak Jim Yasi Dan Kawan Kawan Itu Nanti Bisa Menentikan Oke Ya Jadi Jadi Saya Minta Tolong Kita Enggak Setuju Kalau Itu Dura Sekarang Tunggu Nanti Kutusan Bahwa Pak Jim Yasi Diki Dan Kawan Kawan Yang Dipercaya Sudah Dibentukan Konstitusinya Itu Menggunakan Kita Berhormati Bersama Oke Terima Terima Kasih Pak Nur Hatim Di Sidoarjo Jawa Timur Untuk Pendapatan Pak Selamat Pagi Di belakang Pak Nur Hatim Ada Pak Poli Dari Ambon Maluku Pak Poli Selamat Pagi Pagi Pak Leo Pagi Pak Leo Pagi Pak Elman Selamat Pagi Silahkan Pak Poli Langsung Pendapatan Jadi Sebagai Lembaga Yudikatif Yang Tertinggi Di Indonesia Lembaga Yang Dipercayakan Untuk Memutuskan Perkara-perkara Yang Terkait Dengan Pemerintahan Saya Kira Begini Pak Leo Kalau Bicara Perombakan Saya Kira Tidak Bisa Sekarang Ini Pak Leo Karena Kita Sisa Empat Bulan Ini Akan Memasuki Pemilu Nah Dalam Pemilu Nanti Ada Kasus-kasus Yang Terkait Dengan Pemilihan Presiden Kalau Hakim Hakim Yang Keputusannya Langsung 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 Langkah Memberikan Kemudahan Bagi Keponakannya Seorang Gibran Raka Buming Raka Tapi Diputus Juga Lalu Kalau Nanti Sengketa Pemilu Misalnya Pemilihan Presiden Itu Menyangkut Juga Gibran Raka Buming Raka Apakah Ada Jaminan Apakah Anda Percaya Bahwa Seorang Anwar Usman Tidak Ikut Memutus Perkara Itu Pak Poli Jadi Pak Leo Dan Pak Elman Saya Kira Kepimpinan Di Makas Presidisi Itu Tidak Semata Masa Dipimpin Oleh Orang Usman Itu Kolektif Kolegian Saya Kalau Persalahan Persalahan Sangat Menentil Pemilihan Presiden Oke Oke Kolektif Kolegial Baik Baik Terima kasih Pak Poli Di Ambon Maluku Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Poli Ada Pak Eman Di Pandegelang Banten Pak Eman Selamat pagi Selamat pagi Pak Leo Dan Pak Elman Saragi Selamat pagi Silahkan Pak Eman Pendapat Anda Pak Leo Saya memang Juga Tidak Setuju Kalau Harus Lembaga Ini Di Bumpah Kan Ya Seberapa Besar Seberapa Besarpun Matalah Yang Tidak Menurut Pak Lembaga Ini Pak Eman Maksudnya Bukan dibubarkan Pak Mk Pak Dirombak Pak 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 Poli Tadi Kan Juga Ngomong-ngomong Tentang dibubarkan Jadi Ibarat Misalnya Lumpung-lumpung Padi Padinya Diserang tikus Ya Jangan Lumpung Yang Gak Usah Lumpung Yang Dipangkat Tapi cukup Tikusnya Yang Dipenuh Begitu Kan Nah Menurut saya Ini Pak Leo Maaf Ya ya Silahkan Ini Menurut saya Ini momentum Yang Sangat Apa ya Sangat Berharga Bagi Penguasa Yang Punya Otoritas Untuk Merombak Lembaga Peradilan Konstitusi Ini ya Sekarang Ini kan Disorotnya Ini masalahnya Masyarakat Awam Sekalipun Ini Wah Politis Pokoknya Arahnya Ke unsur Nah Menurut saya Ini momentum Ini Bagi Penguasa Yang punya Otoritas Untuk Membenahi Ini Ya Paling tidak Untuk Bersuara Gitu ya Oke Kita Ini Harus Kita Membang Ya kan Ini Harus Kita Perbaiki Ini kan Sampai Sekarang Kita Masih Sepi-sepi Aja Kan Gitu Oke Nah Tidaknya Kalau Sudah ada Pernyataan itu Masyarakat Oh iya Berarti Ada Niatan Ada Ini Momentum Untuk Memperbaiki Baik Terima kasih Pak Eman Di Pandeng Gelang Banten Untuk pendapatannya Baik Terima kasih Selamat pagi Pak Eman Rakyat Tidak Mau Dibubarkan Toh Sebetulnya Bukan itu Kan Maksudnya Bang Tapi pertanyaannya Kembali lagi Bang Kalau kemudian Katakanlah Hakim Konstitusinya Berganti ya Baik 1 Baik 3 Ataupun 99 Apa jaminannya Kemudian Hakim-hakim Konstitusi Yang baru Itu akan berani Benar-benar Independen Benar-benar Netral Dalam tanda petik Berani Melawan Kekuatan Atau Kekuasaan Besar Yang menekan Mereka Bang Dulu Dulu juga Ketika Kesembilan Hakim Konstitusi ini Menakuk Apa Dilakukan Apa Itu Uji Kelayakan Fit and Properties Dan Kepatutan Di DPR Sama Terutama Kenegarawan Kalau soal Akademisnya Sudah pasti Semua Mumpuni Tapi yang terutama Yang disasar adalah Bisa gak Menjadi Negarawan Kesembilan Hakim ini Integritas Berani Ambil keputusan Independen Waktu itu kan Mereka Siap Kita akan Siap Kita akan Mementingkan Kementingan Bangsa Negara Dan tidak akan Memikirkan Ponakan Ada Ipar Dan sebagainya Kementingan Kelompok-kelompok Pribadi Pribadi Gak ada itu Dan itu Ketegas Ternyata kan Kejadian Kalau misalnya Ini dikocok ulang Tadi pertanyaan Seperti itu Ada gak jaminan Memang gak ada jaminan Juga Namanya manusia Dia tetap Makan nasi Sama Memang Dilematis Mengganti Kesembilan Hakim Kursus ini Juga Apakah sudah Otomatis Mereka Mereka akan Menjadi Negarawan Negarawan Yang betul-betul Tangguh Akan bisa memperbaiki Akan bisa memperbaiki Citra Citra Yang gak ada jaminan Harapan Iya Harapan Iya Setidak-tidaknya Ada harapan Ada harapan Karena Kalau Menuruskan yang ada ini Apa jaminan Dia tidak mengulangi Hal yang sama Jangan-jangan Berulang 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 lagi Putusan yang Konflikting Saja Sudah diputus Kedepan Kan bisa jadi Akan dilakukan lagi Pengalaman kita Pilpres 2014 Sama 2019 Sangat pelik Iya Kalau waktu itu Pandanganannya Keliru aja sedikit Ini Indonesia ini akan Mengalami Malapetaka Bahaya Bahaya Mungkin sekarang Sudah banyak yang lupa Sehingga menganggap Ah Bang Elman ini Dan Leo ini Terlalu khawatir Paranoid Katanya begitu Bang Kita gak paranoid Dua Pilpres yang kita lalui 2014 2019 Sama-sama kita lihat Sama-sama kita rasakan Merinding kita Kalau mengingat itu Nah Sekarang Bayangan itu Bukan tidak mungkin Terjadi lagi 2024 Nah itulah yang harus Kita antisipasi Maka diperlukan Lembaga EMK Yang betul-betul Independen Yang Kesembilan Hakim Koalistinya Betul-betul Negarawan Yang tangguh Netral Independen Punya integritas Ini kita harapkan Gitu kan Tetapi Hari ini Kalau mendengar Suara jeritan rakyat Para ahli Mereka gak percaya Bahaya ini Kalau ini diteruskan Maka Diadakan lah Majelis Kehormatan Ini kan Majelis Kehormatan ini Ini kan Jawaban Betul Dari keresahan masyarakat Dari keresahan masyarakat Kan tidak mungkin Ujuk-ujuk ada Majelis Kehormatan Kalau tidak ada Keresahan Kalau tidak ada Jeritan Para pakar Pakar hukum Tata negara itu kan Juga tidak akan Sembarangan Menyatakan pendapatnya Apakah kita mengatakan Keadaan baik-baik saja Kalau keadaan baik-baik saja Gak mungkin Sampai Hakim Konstitusi Menyatakan Saya sudah buntu Saya pakai baju hitam Karena berduka ini Bahkan Saya di Israel mengatakan Ada yang aneh ini Masa itu kita Kita rasakan Sesuatu Ketidak Kenyamanan Nah kalau memang Mungkin ya Mungkin Kalau kita tetap Tidak percaya Mungkin Malu juga sih Mohon maaf Saya harus katakan lagi Kalau memang tidak ada Rasa malu lagi Di ribu ulit ini Mungkin untuk sementara Kita minta Ada Tenaga asing Untuk menjadi Menjadi Hakim Konstitusi Kita impor Sekali lagi mohon maaf Kita impor hakim ya Kita impor hakim Saya tidak bermaksud Untuk Untuk menjelek-jelekkan Bangsa ini Tapi Ini kenyataan Yang kita alami Karena Kalau di Hakim Konstitusi ini Punya rasa malu Punya harga diri Mestinya Mereka yang merasa Bersalah Sudah harus tahu Dia bersalah Maka dia mundur kan Ini kan merasa Mereka Apa yang salah Gak ada dinasti kok Saya biasa-biasa Saya tidak memandang Dia ponakan Apa yang terjadi ini kan Membuat Banyak mahasiswa hukum Terbingung-bingung Nah berarti kan Tidak punya rasa malu Tidak punya harga diri Tidak punya moral Etikanya Etikanya Kan ini Kan gini Leo Kalau orang Tidak punya rasa malu Selesai lah dia Baik Kalau orang Tidak punya harga diri Selesai juga dia Solusi apa yang Paling mungkin Bisa diambil Kita akan bahas Di bagian berikut Bagaimana Terima kasih Kalau memang Anda negarawan Pasti Anda Terketuk hatinya Saya melakukan Perbuatan yang Keliru Gak usah dia bilang Dia salah Ada Kehilapan Ada kekeliruan Bisa Nah Seorang negarawan Dia baru disebut Negarawan Kalau dia tahu Dia Keliru Hilap Dan salah Nah Mereka-mereka ini Mestinya Harus melakukan Tindakan Introspeksi diri Karena saya Melakukan kehilapan Saya mundur Itu 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 Jauh lebih Terhormat Terhormat Dan dia adalah Seorang negarawan Kan negarawan Tidak sama dengan Orang biasa Kalau orang biasa Boleh dia mengatakan Nggak salah kok saya Ngeles Ngeles dia Tapi seorang negarawan Nggak boleh ngeles Itu Atau indikasi Ukuran Bagi seorang negarawan Kalau dia masih Masih bisa ngeles Itu bukan negarawan Mengedepankan kepentingan negara Bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri Dikorbankan Makanya Pak Arief Hidayat mengatakan Saya pun udah buntu Saya pun rela dirasapel Itulah sebetulnya Seorang negarawan Nah Harapan saya Kesembilan Hakimah Konstitusi ini Harus merasakan seperti itu Nah Tentu Harus ada yang Yang menyatakan Dirinya hilap Hilap Harus ada pionir Harus ada pionir Kalau nggak ada ini Ya susah kita mengharapkan Memang Yang kedua Kalau memang tidak ada lagi Kenegarawanan itu Maka kita harapkan Seperti yang saya sudah Ungkapkan di awal tadi Memang Majelis kehormatan lah Yang akan menentukan akhir Mereka harus mampu Mengatakan Kata putus Mengadili perkara ini Dengan bijaksana Ada yang salah Meskipun tidak akan Mengubah putusan MK Yang sudah diputuskan Tapi kalau sebetulnya Tetap berkorelasi nanti Kalau misalnya Ditemukan Ada Hakim Konstitusi Melanggar etika Memang dia Ada konflik kepentingan Dan salah Ya artinya Putusannya Putusannya pun berarti kan Tidak bulat Tidak bagus kan Berarti bisa juga Putusannya tidak sah Nah itu nanti Berpulang kepada Penjelenggara pemilu Tapi bukan Itu bukan urusannya Majelis kehormatan Itu berpindah kepada Penjelenggara pemilu Tetapi paling tidak harapan kita Kalau tidak ada kesadaran Untuk mundur Ya memang Apa boleh buat Sekarang berpulang kepada Majelis kehormatan Mudah-mudahan Majelis kehormatan ini Mampu memberikan Solusi yang terbaik Katakanlah Ya atau tidak Dalam perkara ini Salah atau tidak salah Melanggar moral Atau tidak melanggar moral Melanggar etik Atau tidak melanggar etik Dan tidak boleh takut Kepada tekanan Atau kekuatan Atau kekuasaan Apapun Loh Dia kan Kenegarawanan Majelis kehormatan ini Kan jauh lebih tinggi Daripada Kenegarawanan Dari Hakim Konstitusi Maka dia menjadi Majelis kehormatan Kalau dia setara Apalagi rendah Dia tidak layak Menjadi Majelis kehormatan Kita sebagai warga Sebagai masyarakat Apa yang bisa kita lakukan Bang Supaya kemudian Kita pastikan MK ini Tetap legitimate Untuk mengandili Putusan-putusan Sengketa-sengketa Pemilu ke depan Ya Rahit tidak percaya Apalagi Kalau Rahit tidak percaya Lio Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Orang yang tidak percaya Harapan orang yang tidak percaya Ganti Oke Bubarkan ini Ya Begitu aja Kita harapkan Mahkamah Konstitusi Benar-benar bisa menjaga Kepentingan Konstitusi Negara ini Dan Apa yang akan dilakukan Memperbaiki Muruahnya Bang Ilman Terima kasih Sudah di tempat ini Selamat pagi Bang Benar-benar bisa menjaga Wibawa konstitusi Sebagai perdoman Dasar kita Dalam berbangsa Dan bernegara Saya Leonard Samosir Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih